Intro Cuaca di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, mulai terlihat berawan dan bersih dari kabut asap. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Tengah, Mofit Saptono Subagio mengatakan, hingga kemarin saja masih ada 95 hotspot atau titik api yang tersebar di Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Selatan. Pada saat talkshow di Gedung Biru Kaltengpos yang dipandu moderator Prasetyo Budi, Mofit mengatakan Pemprov Kalimantan Tengah mengakhiri status tanggap karhutlah, tetapi pihaknya menyadari kondisi seperti ini masih terus terjadi. Untuk itu BPBD Kalimantan Tengah masih terus memantau hingga 31 Oktober, sampai karhutlah hilang dari bumi tambun bungai. Sebagai langkah ke depan, Mofit meminta agar masyarakat mengubah mindset, yang biasanya melihat karhutlah di foto dan di share di medsos, melainkan langsung memadamkan sebisanya. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya sumber daya manusia atau SDM yang semakin profesional dalam menangani karhutlah. Memang ada satu kecenderungan jumlah hotspot yang menurun gitu kan. Nah, sekarang Provinsi Kalimantan Tengah sudah masuk di dalam masa transisi pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kita masih tetap menjalankan sebelah kewajiban sesuai dengan pasal 28 di dalam pergub nomor 24 tahun 2017 itu. Helikopter tetap patroli, tetap kita melakukan waterbombing pada fire-fire spots yang ada. Kemudian juga kita perlu namanya itu melakukan patroli darat di masing-masing wilayah di kota Palangkaraya. Jujur harus kita katakan bahwa pembelajaran yang sangat luar biasa di tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kita selalu berbenah dan sudah tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Bahwasannya, suatu struktur, suatu regu di masing-masing RT, RW, Gelurahan, Kabupaten, Kota itu memang harus dipatenkan dan harus didefinitifkan untuk keperluan menjaga kebakaran hutan dan lahan dan kebencanaan yang lain. Itu tidak bisa ditawar lagi.